Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan dugaan terjadinya persekongkolan antara unik layanan pengadaan atau ULP dengan rekanan dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Jember sepanjang tahun 2019. Hasil pemeriksaan LHP BPK Tahun Anggaran 2019 ada banyak sekali temuan, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selain terjadi kekurangan volume, BPK juga mencium adanya indikasi persekongkolan antara ULP dan rekanan. Hal ini bisa diketahui dari adanya persamaan Aiki Ades Penawar. Selain itu juga ditemukan adanya kekurangan volume senilai 2 miliar dan paket pekerjaan tidak sesuai ketentuan dalam proyek rehab bangunan 4 lantai RSD Subandi, kekurangan volume dalam pekerjaan jembatan semanggi, serta pengorusan dalam belanja tidak terduga atau BTT COVID senilai 1,5 miliar rupiah. Dalam bahasa publika, ini ada beberapa temuan yang sangat besar, proses pengadaan tidak sesuai ketentuan. Nah, ini pengadaan tidak sesuai ketentuan, nantinya ada perspongkolan kecurangan antara panin pihak renang dan pertanang. Dapat kekurangan volume untuk paket konstruksi penggunaan pasar. Tahun Anggaran 2019 habis berindah sebesar 2 miliar. Sebesar 2 miliar untuk khusus pasar-pasar kemarinnya. Lebih jauh Halim menjelaskan jika melihat banyaknya temuan dalam LHP BPK. Tidak menutup kemungkinan tahun ini Jember akan kembali mendapatkan predikat disklaiman. Semoga hingga pemeriksaan berakhir masih banyak kekurangan dalam hal laporan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!